Pasca kecelakuan tragis antara bus polisi yang mengangkut siswa-siswa SPN Polda Jambi dengan truk pengangkut kayu beberapa waktu lalu, Direkturat Lalu Lintas Polda Jambi melakukan pengetatan kompetensi para sopir kendaraan dinas Polri. Kasat PJR ditelantas Polda Jambi, AKBP Nelson Sieni Parngatokan, 91 orang sopir kendaraan dinas Polri diberikan materi tentang teori etika berlalu lintas. Tata cara mengemudi hingga fungsi lalu lintas serta memahami aturan lalu lintas dan juga prioritas bekendaraan sesuai pasal 134 Undang-Undang No. 32 tahun 2009. Dirinya diberikan pemahaman teori, para peserta akan dilakukan dengan praktek pengemudi seperti cara parkir serong, parkir seri, dan parkir paralel, kemudian parkir zigzag, dan tata cara pengereman mobil dengan baik. Bang, terkait kegiatan kita hari ini gimana bang? Nah, terkait kegiatan kita hari ini kita melakukan kegiatan peningkatan kemampuan terhadap personel polisi yang menggunakan kendaraan dinas dan sebagai sopir atau drapernya pejabat utama Polda, kita mengagrib lagi kembali lagi yang berkaitan dengan kemampuannya, baik secara teori maupun praktek. Jadi untuk hari ini kita melakukan kegiatan dengan pelangganan kegiatan teori, baik itu etika berlalu lintas, terus memberikan materi berkaitan dengan mengamudi, berkaitan juga dengan apa itu fungsi lalu lintas itu sendiri.